Intro Kasudinaker Jakarta Utara Dwi Untoro mengatakan saat ini upah minimum provinsi atau UMP yang telah ditetapkan Gubernur DKI Jakarta berjalan kondusif. Penetapan UMP ini ditetapkan pada 1 November 2018 kemarin. Hal tersebut dijelaskan pada dialog elemen Koalisi Buruh Jakarta yang berlangsung di Aula Sudinaker Transjakarta, Kamis 6 November 2018. Dalam dialog tersebut, salah satunya membahas mengenai penetapan UMP DKI Jakarta 2019. Diketahui telah tercatat kenaikan upah minimum provinsi UMP 2019 sebesar 8,03 persen. Penetapan kenaikan UMP secara nasional untuk DKI Jakarta tercatat sebesar Rp3.940.972. Dengan penetapan UMP secara nasional, selaku Kasudinaker Terasi Jakarta Utara, Dwi Untoro menilai para buruh menerima dengan baik dan berjalan kondusif. Dwi menjelaskan selain mendapatkan upah yang telah ditentukan, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempunyai kebijakan dan memberikan tambahan kesejahteraan bagi buruh. Ya kalau untuk di Jakarta kondusif, Alhamdulillah. Kenapa kondusif? Karena memang pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pak Gubernur, punya kebijakan memberikan kesejahteraan yang sifatnya mendukung penetapan upah yang nilainya hampir Rp4.000.000 atau Rp3.940.000 ini. Jadi kalau biaya dari situ kurang, maka kepentingan yang diakomodasi dengan tidak mengeluarkan duit yang diberikan kepada pekerja adalah apabila melakukan mobilitas ke tempat kerja ataupun pulang, dia gratis naik busway. Kemudian potongan harga yang di beberapa pasar yang ditentukan. Kemudian ada kartu untuk sekolah SD, SMP, SMA dibantu. Lebih lanjut, WI berharap para pekerja akan cepat mendapatkan kemudahan bekerja dan bagi pengusaha akan dapat kemudahan dalam meneruskan usahanya. Hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Ketua Koalisi Buruh Jakarta Jayadi, Kepala Unit Perburuhan Direkturat Sosial Budaya Badan Intelijen dan Keamanan Mabes Polri AKBP Suwandi, serta Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo DKI Jakarta, Bidang Pengupahan dan Jaminan Sosial Nurzaman. Dari Jakarta, Suci Batrina dan Adrianto, Nusantara TV melaporkan.